musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman semuanya oke jadi ini masih pagi banget ya masih jam 7 waktu ini ya oke jadi pagi kali ini kita mau cek disini apakah ada toko yang buka dan yang jualan-jualan sayuran apakah ada selama lockdown ini nah dan tapi katanya selama lockdown ini ada toko-toko yang buka dan ada juga yang penjual-penjual sayur juga yang buka di pagi hari nah dan katanya juga itu hanya buka selama pagi hari dan itu tutup kisaran jam 10 siang oke jadi bukain dan tentunya ketika kita keluar atau berpergian kemana-mana jangan lupa untuk memakai masker ya ini juga sangat penting juga untuk menjaga diri kita sendiri khususnya ya daripada wabah ini dan semoga kalian dan semua nantiasa selalu memakai masker jika keluar atau berpergian kemana itu ya itu ini sangat penting untuk melindungi diri kita pribadi nah oke langsung aja kita cek apakah benar ada toko yang buka dan ada penjual sayuran-sayuran disana oke langsung aja kita cek ya jangan kemana-mana langsung tonton video kita sampai selesai ya oke nah jadi kita gak sendirian perginya jadi ditemani sama dia ini aku sengaja ngajak dia buat belanja juga sekalian sambil nge-vlog karena urusan belanja itu urusan cewek ya jadi aku ngajak dia oke sebelum jalan kita pakai hand sanitizer tuh ya buat ati sipasi juga nah kita ke pasarnya itu gak jalan gaku ya karena itu lumayan jauh kita naik motor nah ini motor kita motor jadul motor jadul ya bisa dibilang oke langsung aja kita go apakah tokonya disana benar ada yang buka dan ada juga penjual-penjual sayur dan lainnya oke langsung aja kita cek selamat menikmati oke guys jadi kita udah nyampe jadi ini tempatnya bukan khusus pasar gitu jadi ini penjual-penjualnya disini sayuran-sayuran nih orang penjualnya itu jualan di pinggir-pinggir jalan seperti ini jadi di pinggir-pinggir jalan mereka jualan oke langsung aja kita jalan sana menyusuri jalan ya apakah banyak penjual-penjual sayur dan tokoh-tokoh yang buka oke langsung aja kita jalan oke sebelum jalan kita kunci setang motor dulu ya biar gak hilang motornya oke ini baru pertama turun kita di sebelah itu ada penjual sayur juga oke kita coba jalan kesana ya nah ini sebenarnya toko ayam cuman toko ayam gak buka gak buka ya ini restoran gak buka juga oke jempat kita jalan kesana nah jadi itu penjual sayuran-sayuran itu banyaknya di daerah sana di daerah perempatan sana itu oke jadi inilah suasana di India ini itu tempatnya di Aligar ini sebenarnya toko-toko juga toko toko tapi ini tokonya tutup nah ini sayuran ada ini tomat tomat lemon cabai sayuran gak lengkap tapi ya oke angkel buah peach apa itu buah peach ini buah peach gak tau nih guys aku buah apa namanya aku bilangnya penang wangi nah oke bisa dilihat di sebelah ini ada toko susu nah itu ada warung ini buka oke kita jalan kita mau cari sayuran nah ini buah-buah guys buah nah ini sayuran banyak disini ini ada pare ada apa ini ini juga banyak disini ya kita lanjut cek dulu disana banyak disana nah ini ada pisang buah pisang jadi gak hanya sayuran di pagi hari tapi banyak buah-buahan juga disini jeruk juga besar kali semangkanya nah ini banyak juga sayuran kentang bawang kira-kira disana banyak gak yang buka nah ini juga toko sayuran buka juga dia ini ada buah-buahan buah-buah ini juga ada jahe kentang bawang putih banyak kita coba kita kesana ya nah inilah sapi-sapi India ini juga ada sayuran nah disini ada perabotan-perabotan juga mana mana mangga berapa sekarang kilo masih mahal ya itu sayuran juga ada sapinya nih biasa biasa sapi berkeliaran banget di tengah jalan terusnya di tengah jalan itu paling banyak tapi itu apa? ini juga toko-toko toko disini tapi ini pada tutup semua tokonya nah itu juga ada juga jual sayur terima kasih Assalamualaikum baik beriak nah ini dia ada toko juga yang buka disini dia banyak jualan disini ada kerupuk-kerupukan nih banyak model kerupuk disini ya banyak banget nah ini warung buka ya Alhamdulillah masih ada warung yang buka jadi kita bisa beli beras dan biasanya kita beli beras disini ini ada beras yang harga dari Rp6.000 sampai ke atas lah harganya ya paling murah Rp6.000 disini ini buka nah itu juga toko buka di toko makanan rame banget ya nah ini juga ada mahasiswi yang lagi belanja ya di pagi hari habis belanja Kak habis belanja luar biasa sapi tidur di pinggir jalan jalan di pinggir jalan aduh ini juga warung buka udah telur sama roti-roti gitu tapi disini itu tutup ini juga tutup ini sayurnya tomat juga ada nah jadi kita udah sampai di perempatannya disini nah ini perempatannya biasanya disini nih banyak banget yang jualan jualan entah jualan sayur buah gorengan manisan dan banyak disini tapi disini gak semua buka hanya toko-toko yang buat kebutuhan makanan aja yang buka nah ini perempatannya tapi ini dia toko manisan satu buka nah dan siang ini siang tutup semua kisaran jam sebelasan gitu dan disini biasanya dijaga sama polisi ya ini jalannya dijaga sama polisi biasanya siapa yang berkeliaran itu biasanya udah siap-siap dipukul sama polisi nah ini buka ya ini buka ini buka kiri-kiri kanan juga itu tutup tapi disini buka mau langsung belanja ha? oke jadi kita mau coba langsung belanja kebutuhan kita ini sayuran juga ini lebih banyak sayurannya ya disini emang gak mentah enak dipetis nih emang gak beli-beli nah disini sayurnya lebih banyak ada lemon ini ada thales nih ya thales nih kan ya thales bukan? kayaknya iya thales ini apa? lady finger lady finger ya lady finger itu cabai besar itu cabai daun bawang daun mint ada mangga muda ini mangga muda nah jadi ini alhamdulillahnya toko sayuran masih buka ya jadi kita bisa belanja kebutuhan sayuran buat masak mau beli apa neng? ini juga ada sayurannya beli apa? beli daun bawang jadi mereka juga borong juga sayurannya buat stok mereka udah disana orang banyak banget ya disini karena cuman disini tempatnya gitu yang buka jadi pagi-pagi orang nih rame banget lah portal ya portal berapa itu? 1 kg kita 40 rupiah portal 1 kilo 8 ribu kita beli setengah kilo aja ya biar gak banyak-banyak biar gak busuk tomat gak? iya jadi mereka sibuk ya banyak orang-orangnya juga kita beli ada kebuk juga tinggir jalan kebuknya masuk kandang macet macet gara-gara kebuk nah ini melon namanya guys ini melon mungkin agak-agak berbeda gitu tampilannya ya dari kita di Indonesia oh beda ya emang beda dari melon di Indonesia ya emang beda sih kelihatannya dari bentuknya juga apa lagi? sayurannya apa lagi? ambil apa? ha? ada banyak ada buncis ada apa ini? ada jahe bawang bung putih nangka itu terong ya? apa lagi? sekilo kamu beli sekilo? sekilo setengah kilo setengah kilo terong berapa? 20 rupiah 4 ribu ya apa lagi? oke udah dapet sebagian sayurnya tinggal bayar oke udah dapet sebagian yuk udah dapet sana yuk kita keliling kesana dulu oke saya ingin kita udah dapet kawarung sana udah dapet ini itu ada pisang beli pisang gak? enggak ini toko manisan eh bukan toko manisan lagi sekarang ya kan? toko beras deh jadinya tadinya toko manisan ini tapi jadi toko beras gitu sama sembako sembako ya pisang banyak juga saya coba kita jalan kesana lagi nah ini baik nah kita coba jalan disini ya disini banyak juga toko buah itu lebih banyak sayuran ya bisa dilihat disana sayuran lebih banyak nah ini juga ternyata masih banyak juga di pagi hari ini bener ternyata masih banyak yang buka tadinya disini toko jus bukan? oh ini tadinya jus-jus gitu toko jus cuman semenjak lockdown ini jadi dibuka buat toko sayur itu menyeimbangkan mereka biar gak biar masih tetap ada penghasilan nah banyak orang ya orang nah disitu juga ada ini ya ini juga ada buat apa? mau beli itu? nanti nanti kita balik ini tukar sayurnya ada banana 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 this is banana hello men what's up men ini sayuran juga ya dia pake gerobak jualannya kita coba kita kesana ya kayaknya udah sampai disini jadi perempatannya agak lumayan panjang dari sana sampai sini nah ini balik ke pertigaan disini nah ini banyak jual buah nah ini pertigaannya nah dan disana itu udah putus ya udah gak ada yang jualan sayuran lagi adanya yang jualan buah-buah doang ayo muter sini ya disana jual buah semua ini sayur ya sayur lagi nah jadi buat sayuran kita selama masa lockdown ini gak khawatir karena masih banyak yang jualan asik banget tidur pengikiran nih itu ya video Indonesia apa ya? itu malum ya? oke jadi ini banyak sayuran juga ya mau beli ini? oke berwati alo berwati alo 1 kg kita 1 kg kita 1 kg 80 rupiah 80 rupiah mahal kali bis rupiah bis rupiah try only try only try jadi kita beli 20 rupiah aja buat coba jadi kita beli 4 ribu aja yang tau buah ini juga bisa di komen aku gak tau ini buah apa kita mau coba gimana rasanya terima kasih coba kita masuk disini ya disini ada toko-toko buat bumbu-bumbu disini ya kayu manis bubuk merah kari lah banyak kerupuk-kerupuk juga disini nah dan biasanya disini ini toko ayam ya ini toko ayam tutup sebelah sini toko daging nah tapi toko dagingnya disini tutup oke disana gak ada lagi oke kita balik lagi kita udah selesai muter-muternya ayo cebut oke disini juga ada mahasiswa Indonesia juga yang lagi belanja ya belanja ya kan belanja hit buat masa apa hit tidur sayuran ya ini juga sayuran masih banyak ya disini ternyata ada juga mahasiswa Indonesia juga keren nih tapi produknya India bukan Italia ayo jalan jalan nih dah adila mana adila ini juga ada anggur juga ada jualan anggur buah-buahan ya anggur ini satu kilonya 10 rupiah 50 rupiah ya 10 ribu oh 10 ribu salah guys oke jadi satu kilonya 10 ribu berapa yang keji kita 50 ini juga sama satu kilonya 10 ribu anggur hijau anggur hijau ini satu kilonya 10 ribu apa murah atau enggak ya setahu aku perbedaan anggur diantara di Indonesia sama India ini beda banget ya di Indonesia kisaran sampai 30 ribu gitu lah tapi disini di musim ini ini hanya 10 ribu satu kilo 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg ada pepaya juga 1 kg dapat 1 plastik jadi kita beli anggur ya dapat 1 plastik ini 1 kg terima kasih terima kasih terima kasih oke coba kita ke warung ya kita mau cari gula merah gula merah keluarnya buka baik good hey good hey 20 rupiah 20 rupiah ini ada lada ini ya kayak ada padi-padian gitu ini buat masak ada cengke ini ada apa namanya cabai kering cabai kering barung ya ini yang udah bersih ini yang masih ada cangkang bos bos bisa kita beli gula merah kita beli gula merah doang ini dapat ya ayolah oke guys mungkin cukup sekian video dari kita jangan lupa di like komen dan subscribe ya dan jangan lupa di share juga ke teman-teman sekalian kalau suka video ini oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh then na ya 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 udah ya ya Terima kasih telah menonton!